Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang atau selamat malam tergantung kapan bapak ibu melihat video ini dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara link sales page dengan link check out page pada pertemuan kedua yang membahas tentang link afiliasi di pelatihan afiliate kemarin masih banyak bapak ibu yang belum memahami perbedaan antara dua link tersebut nah pada video ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaannya nah yang bapak ibu lihat ini adalah tampilan member area di website pelatihan jadi untuk membuat link afiliasi pelatihan bapak ibu harus login ke website ini kemudian bisa klik menu afiliasi kemudian klik menu link nah setelah muncul tampilan seperti ini silakan bapak ibu silakan bapak ibu klik segitiga kecil yang ada disini ini adalah pilihan-pilihan pelatihan yang bisa bapak ibu ambil link afiliasinya saya contohkan untuk mengambil salah satu link setelah saya pilih kemudian klik generate nah nanti akan muncul dua link seperti yang bapak ibu lihat ini yang atas merupakan link halaman penjualan atau sales page kemudian yang bawah adalah link halaman check out penjelasannya untuk klik halaman penjualan ini atau sales page ini ketika nanti di copy dan dibuka akan mengarah ke halaman utama penjualan pelatihan e-guru jadi link halaman sales page atau halaman penjualan adalah berisi tentang semua pelatihan yang tersedia di bulan tertentu misalkan kalau untuk yang sekarang ini tersedia untuk pelatihan bulan Mei jadi di halaman penjualan semua pelatihan bulan yang aktif itu akan muncul disini link halaman penjualan ini sama saja meskipun bapak ibu merubah apa pelatihan-pelatihan yang ada di sini misal ini bapak ibu merubah nanti link halaman penjualan ini menujunya akan tetap ke sini ke halaman utama pelatihan ini nah kemudian untuk halaman check out adalah link yang menuju langsung pendaftaran sesuai dengan pelatihan yang bapak ibu pilih disini karena saya disini memilih pelatihan membuat quiz interaktif dengan kelas point dan powerpoint maka ketika saya copy dan saya buka link ini nanti akan menuju halaman langsung untuk mengisi pendaftaran atau mengisi form pendaftaran pelatihan tersebut jadi khusus untuk satu pelatihan tersebut semoga bisa dipahami ya bapak ibu terkait perbedaan link ini jadi kalau saya ulangi lagi kalau link sales page atau link halaman penjualan menuju semua daftar penjualan di pelatihan e-guru kemudian kalau link check out adalah menuju halaman pendaftaran sesuai dengan pelatihan yang bapak ibu pilih mungkin seperti itu agar lebih mudah bapak ibu mungkin bisa memilih link sales page saja ketika ingin promosi jadi nanti ketika ada yang ingin mendaftar melalui bapak ibu bisa memilih pelatihannya sendiri jadi nanti akan muncul daftar-daftar seperti ini orang yang tertarik akan memilih pelatihan mana sih yang mau dia ikuti mungkin itu saja semoga bisa membantu dan menjelaskan perbedaan antara link sales page dan link check out page sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh